Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di channel Ternak Burung Santai ya teman-teman Ya teman-teman kita sudah lama tidak mengupload video-video dari channel Ternak Burung Santai ya teman-teman Ya kali ini saya ingin melanjutkan informasi perkembangan ternak burung santai Oke yang mana pada sebelumnya kita sedang mengupgrade sementara waktu dari koloni kembali ke kandang baterai dulu ya teman-teman Baik teman-teman sebelum melanjutkan untuk informasi perkembangannya Teman-teman tolong dukung untuk subscribe, like, dan share ya teman-teman Oke teman-teman saya ingin memperlihatkan selanjutnya ini kandang yang sudah kita setting kembali sementara ya teman-teman Sambil nunggu kesempatan nanti saya akan melakukan ternak versi koloni Wah ya teman-teman ini kenapa kandang baterainya yang ukuran cukup kecil ya Saya berikan dua gelodok teman-teman Karena pasangan nomor gelodok nomor 10 ini yang indukannya warna Batman atau hitam Ya seperti video-video sebelumnya teman-teman bisa lihat proses penjodohannya Ya lalu menetasnya terus perkembangannya Dan sekarang perkembangan anak-anaknya sudah cukup besar Dan sesuai komitmen saya Saya memang ingin membesarkan anakannya dengan lolohan indukan Oke teman-teman Nah kenapa saya berikan gelodok tambahan pada kandang baterai ini Karena biar indukannya bertelur kembali di gelodok yang baru Ya teman-teman anakannya sudah cukup besar Sehingga indukannya sudah kembali dirahi Dan dia sudah melakukan proses kawin-kawin lagi ya teman-teman Sampai dengan saat ini kita lihat perkembangan anak-anaknya ya teman-teman Ya nanti kalau anaknya sudah makan sendiri Sudah makan sendiri saya akan Saya akan mengambil kembali gelodoknya Saya cukup satu saja Sepertinya dia indukannya memilih kandang yang baru ya Kandang gelodokan nomor 5 untuk melakukan Teluran bertelur selanjutnya Nah ini kita lihat perkembangan anaknya teman-teman Kita lihat ini Ini jantannya ya Ini salah satu anaknya ada di luar ya Nah ini anaknya pastel kuning ya teman-teman Pastel kuning mana ini Induknya ini ngalingin ini Nah masuk gelodok lamanya dia Udah bisa udah lincah juga cukup Nah bulunya belum full juga Nah ini pastel kuning ya teman-teman Pastel kuning yang saya pikir cukup mewah ya Karena dia punya warna orange-nya cukup rapi Untuk di lehernya Ini mudah-mudahan nanti Ini masih bisa berubah ya teman-teman Warnanya ini Ini anak yang pertama Ini cukup ya warna pastel kuningnya ini Itulah pastel hijau Dengan Hitam Anaknya pastel kuning Kita mau lihat coba Yang satu lagi anakannya ada di dalam kandang Ada di dalam gelodoknya Satu Nah itu Nah Dia ini kayaknya anaknya warnanya Warna hijau toska teman-teman Ya Jadi ini benar-benar Perpaduan Pastel hijau jantan Dan betinanya itu hitam Sehingga Hijau toska Dan seperti nanti Akan berubah ada hitamnya nih Kalau sudah besar Kecendungan warnanya seperti blorok Coba timbul seperti ewingnya enggak Punggungnya Ya kita lihat perkembangan ya teman-teman ya Ya inilah Ini dua anak yang selamat sampai besar Karena sebelumnya Kandang Dua kandang itu ada Yang blorok itu Kemarin Mati ya Dua anaknya ya Bisa lihat pada video sebelumnya Dan warna yang ada di pastel kuning Glurik juga mati ya Sudah besar kena semut Jadi teman-teman bisa juga cek videonya Oke teman-teman Ini perkembangan yang Ada pada setting kandang Baterai sementara Dan sambil Memperlihatkan Untuk progres Kandang-kandang yang lain Ya kita lihat Ini kandang nomor tiga Pasangan green series ya Yang di kandang sebelumnya Belum bertelur Ini seperti sudah di dalam Ini indukannya Supaya Saya belum lihat Ini bener-bener ada telurnya Ini nomor satu Yang pada video koloni sebelumnya Susah Kita melihat Tidak Telur juga ya Seperti gelap ya Teman-teman Ini di dalam dua-duanya Yang mudah-mudahan saya Belum ganggu ya Mudah-mudahan sekarang sudah di telur Dan ini nomor Kandang nomor delapan Delapan ini Blorok teman-teman Yang jantannya blorok Kemarin piknya dua mati yang ke Dudukannya Kemungkinan videonya bisa dilihat Ya Sudah ada lagi telurnya itu teman-teman Empat ya teman-teman telurnya Telurnya ya Telurnya empat Saya zoom sedikit Nah itu dadal telurnya Mudah-mudahan lancar ya Oke saya tutup kembali Ini indukannya cukup Apa ya Getas ya Getas atau galauan Jadi cukup kita berikan Hati-hati dan jarang-jarang Kita cek Tapi biar bagaimanapun Kita dibiasakan Belajar Namanya gelodok Gak apa-apa Kita harus belajar Kita buka ya Ini kandang nomor tujuh Adalah indukan yang kobalt Yang teman-teman bisa lihat kobalt Itu saat Kita dapat bandangan ya Pada videonya Ini sudah bertelur teman-teman Nah tuh telurnya Telurnya sudah Empat teman-teman Yang kobalt telurnya udah empat ya Kobalt ini telurnya udah empat Ada teluran empat Nah yang kobalt bisa dilihat pada videonya yang Kita mendapatkannya Pagi-pagi Kalau ini Pasti kuning ini yang galak ini Kita mau coba Kemarin saya sudah lihat telurnya ada enam Namun-namudahan Telur enam ini Jantannya benar-benar jantan ya Tapi saya Tidak usah buka Karena cukup sulit Dibuka kandangnya Tutupnya saya harus perbaikin Cuman yang pasti Saya pernah lihat Ini telurnya ada enam Mudah-mudahan ini positif Pasangan Jadi telurnya ya Nah ini nomor dua ini Pasangan yang Pasangan ini Pasal kuning ini Yang anaknya sudah besar Yang mati karena semut Karena itulah Saya merubah sementara ini Pakai gunakan kandang Baterai Dan sesuai komitmen saya Kedepan saya akan perbaiki Versi koloninya Untuk terhindar dari semut Namun untuk hubungan waktu Saya belum sempat Ini waktu kemarin ini telurnya enam Sekarang sudah telur berapa lagi Ini telurnya empat teman-teman Sudah telurnya empat Ya mudah-mudahan banyak yang jadi deh Empat Kalau ini parkir Saya baru masukkan Kandang ini saya coba ya Parkir ini juga parkir Ini parkir yang pasangan kedua Yang lutino Setelah kandangnya Ini saya coba Pasukan kandang Patray Ya Kita lihat itu Ya sudah ada telurnya teman-teman ya Mudah-mudahan berkembang dan Semuanya saya masukkan ke dalam Kandang Batray yang tersedia Kenapa Karena Ini saya juga sedang Bukan menghemat Waktu dan kesempatan saya Karena saya melepas di koloni Dua ekor kenari Ya ini kenari Yang Cukup Ya inilah Apa namanya Baru besar ya Jadi ini betina dua-duanya Jadi Supaya menghindari dari Terhindarnya Bertengkar dengan Parkir yang sedang saya Lepas masuk koloni Jadi Saya coba Masukkan semua parkirnya Untuk memberi kesempatan Kepada kenari Oke Ya mudah-mudahan Ini kedepannya Saya ingin Ternak kenari juga Ya Mudah-mudahan Bisa berkembang Dan ini masih percobaan Masukkan ke kandang koloni Ya mudah-mudahan Nanti cepat diwasa Dan kita berikan Kesempatan Tempatkan jantan Baik teman-teman Sementara ini dulu Yang bisa saya Sampaikan tentang Perkembangan Ternak koloni Berubah menjadi Batai Namun Sesuai Informasi saya Saya tetap akan Lakukan Ternak Versi Koloni Saat ini Kesempatannya Belum tepat Nanti tunggu episode selanjutnya Baik ya teman-teman Menemudahan video ini Bermanfaat Dan menginspirasi kita semua Untuk tetap semangat Dan tetap memberikan Sursing terbaik Untuk kerenakan kita Khususnya burung-burung Lovebird Parkit Ataupun kenari Demikian Dari kami Selamat beraktifitas Dan tetap semangat Jaga kesehatan Sukses untuk kita semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati